Kita beralih ke permasi lainnya pemirsa pasar Hongkong Singkawang menjadi salah satu kawasan strategis untuk menjajahkan jualan aneka kuliner Nusantara. Sejumlah pedagang mampu bertahan hingga belasan tahun menjalani usaha tersebut di kawasan tersebut. Seperti dialami oleh Ambo yang berjualan mulai dari sepinya pembeli hingga minimnya pendapatan tak menyurutkan dirinya untuk tetap bertahan hingga saat ini. Ambo ialah salah satu pedagang sate yang sudah 18 tahun berjualan di kawasan pasar Hongkong pusat kota Singkawang. Yang menceritakan suka duka dalam membuka usaha ini sudah dilaluinya. Mulai dari sepinya pembeli hingga harus bergadang hingga dini hari. Menurutnya hal itu dilakukan demi sebuah impian dalam meraih kesuksesan. Membuka jualan sate di pasar Hongkong tidak mudah tetapi harus dengan modal keberanian, sabar dengan persaingan penjual kuliner lainnya. Namun dirinya tetap ulet menekuni usaha tersebut. Gerobak satenya mulai melayani konsumen dari pukul 6 sore hingga dini hari dengan harga per porsi sate yang dijual Rp20.000 hingga Rp25.000. Penjualan dalam sehari di atas 30 porsi bahkan bisa lebih jika libur dan terdapat event atau keramaian di kota Singkawang. Ya makin lama makin ramai lumayan lah masalahnya pengunjungnya bukan dari Singkawang aja yang dari mana-mana pas lagi ya apalagi pas liburan gitu. Dengan bermodalkan keyakinan Ambo saat ini sudah merasakan hasil dari usaha yang dilakukannya selama ini, uang keuntungan selain menopang kehidupan sehari-hari juga untuk menunjang kebutuhan lainnya.